Terima kasih Anda masih bersama kami di Fakta 6.2. Good People, seorang siswa SMA, ditemukan dalam kondisi lusuh, usai menjadi korban begal dan kekerasan seksual dari oknum pengembudi Ojek Online. Geram atas kejadian ini, puluhan driver Ojek Online ikut mencari sang pelaku. Lusuh dan lemas, itulah kondisi SN. Seorang pelajar yang jadi korban pembegalan, ojol pengembudi Ojek Online. Warga Kembar Lestari, Kecamatan Alambarajo, Jambi. Sedin sore menemukan SN dengan beberapa luka di wajahnya. Tak hanya kehilangan barang berharga, SN juga diduga mengalami tindakan kekerasan seksual. Dengan kondisi berantakan, SN sempat menceritakan kepada warga tentang kejadian yang menimpanya. Sebelum akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Raden Matahir Jambi untuk dapatkan perawatan dan visum. Usai viral di media sosial, kejadian ini pun langsung menarik perhatian banyak pihak. Termasuk puluhan driver Ojek Online di kota Jambi. Yang merasa geram dan ikut mencari pelaku. Orang tua SN langsung melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib. Polisi kini masih mengumpulkan barang bukti. Setelah itu pelapor mencari kebenaran informasi tersebut dan mendapati anaknya sudah berada di rumah sakit. Dan melihat anaknya sudah terluka di bagian punggung, bibir lebam, sama kedua tangannya robek, serta handphone merek OPPO dan duit Rp80.000. Hingga kini petugas kepolisian masih menyelidiki dan mencari oknum driver Ojek Online yang diduga sebagai pelaku. Sementara SN masih menjalani perawatan secara intensif di rumah sakit karena mengalami trauma berat usai kejadian. Bima Pratama melaporkan untuk NET.